Pemirsa, media sosial heboh melihat aksi Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah terlihat begitu intim. Keduanya bahkan tak ragu berpelukan. Walhasil, aksi Ibunda Noah yang memeluk Ariel dari belakang langsung membuat baper netizen. Bagaimana warganya tak baper, aksi BCL dan Ariel berpelukan itu terlihat serasi bahkan seolah merasakan satu nasib. Wajah Ariel dengan wajah sedih, begitu pula BCL yang memeluk menampilkan wajah sedih. Keduanya berduka, berusaha menyatukan rasa yang hilang dicari bersama. Benarkah mereka sudah menemukan cinta di antara luka? Bagaimana warganya? Bagaimana warganya? Bagaimana warganya? Penjalan-jalan, ngapain semua orangnya dimasukin gitu. Sebenarnya saya bergantung disini. Ini kenapa bawa gitar, nanyainnya bawa gitar? Apa yang sama ya? Kan ada bingi gitar bukan kamu? Emang ada yang bingi gitar? Ada ya. Mantap kalau kan? Gini, kalau teman di kaki bingi gitar. Tapi keliangan. Ada yang mau bisa jagut ya ini? Oh iya bener. Kenapa ngamain dulu? Ada dulu gini. Nanti mau kasih. Berapa? Berapa? Gak berapa? Gak bisa diberapa? Kan terima kak? Dolar? 100 dolar? Pake perasaan. Pake perasaan! Perasaan dikasih lagu aja ya. Bikin lagu. Bikin lagu. Masih perasaan bikin lagu. Ayo deh lo nyang. Kan? Mega Pues. Ya kan? Iya. Aku temukan dia, Memelukku dalam 6000 yang, Dan ku mencintainya, Dalam ruang yang telah terbatas. Hanya senandung jiwa Hanya rasa yang seluruhnya Aku cintanya Menjajahnya dalam rahasia Suara aku cinta Terusnya karena aku cinta kau Karena kita juga udah ketemu sekali Karena aku lagi sakit, hari ini pun aku lagi sakit Jadi tadi kayak Ini suara duanya gimana? Siapa yang suara dua, siapa yang suara satu Jadi tadi lagi nyoba-nyoba itu doang Selama aku tuh kayak gak tau Karena gitar doang, terus gak tau kapan Masuk ke lagunya Tapi tadi udah jahit jahit Ya, sejatinya tak ada masalah Kedua pesohor ini tampil mesra Karena keduanya berstatus sendiri Ariel yang berstatus Duda Sedangkan BCL yang berstatus Janda Hanya saja kemunculan keduanya yang tampil semakin mesra Membuat penggemar keduanya kaget Bahkan tak menyangka Jika BCL dan Ariel bisa sendekat itu Setelah setahun lebih kepergian Asraf Sinclair Dan aksi Ariel dan BCL yang mesra itu Serasa menjadi puncak dari kebersamaan mereka selama ini Melalui video berbagi BCL sempat mengungkapkan soal hubungannya dengan Ariel Noah Nah, kita lagi Apa namanya nih? Lagi Bekerja Lagi kerja Sebenernya jadi karena Dari albumnya Noah Ada lagu terakhir Yang Mendadak Dari Kang produser ini Punya ide untuk Diduatin Jadi ada suara wanita Karena kan single pertamanya Wanitaku Ya, sekalipun Dan keduanya dekat karena sebuah proyek bareng Namun tetap saja warganet baper Melihat kedekatan Ariel dan BCL Selain itu bukan kali ini saja BCL dan Ariel berduet Keduanya sudah bersama lebih dari satu tahun lalu Bisa karena Ariel ingin menghibur BCL waktu itu Dan akhirnya berlanjut hingga saat ini Karena sejak duetnya muncul selama itu keduanya sering tampil bareng Terlepas apapun alasan BCL dan Ariel yang kini mengaku tengah melakukan proyek bareng Namun keberanian keduanya tampil intim di video dengan penuh perasaan Tentu membuat netizen bertanya Benarkah Ariel dan BCL dekat hanya karena pertemanan atau kerjasama? Ya, begitu lagi saat kita hari ini Anyway, ini berarti adalah perjalanan lagu Apa judulnya? Mencari cinta Nyari-nyari mulu dapet gak? Cinta itu bisa dicari Gak dapet belum Kalau mencari uang itu gampang Gak dapet belum Eh, gak kapan juga sih ya Mencari uang gampang, sop Gak pasti lebih gampang daripada mencari cinta Gak tergantung sih Bapaknya susah Ada orang yang punya cinta gak punya uang Punya uang gak punya cinta Gaksa Tapi manusia kan mau dua-duanya Ya gitu lah inilah perjalanan lagu mencari cinta Mudah-mudahan tidak ada perjalanan-perjalanan Tampahan-tampahan lagi yang kita gak tahu ya Sesuai dengan kebutuhan Tampahan 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 Tampahan